Jadi sebagai pendaluan, bahwa penyakit jantung bawaan atau pengemikal adalah abnormalitas dari struktur jantung maten fungsinya dari kardis resifikulasi yang sudah muncul sejak saat lahir. Meskipun pelayanan ini baru ditemukan jauh atau sudah pasien dewasa. Kemudian secara umum pelayanan jantung bawaan dibagi menjadi dua, apakah pelayanan jantung tersebut menyebabkan suatu kondisi sianosis maupun kondisi asianosis. Beberapa contoh diantaranya pelayanan jantung bawaan yang menghadapkan kondisi asianotik adalah VSD, ASD, maupun QDA, di mana ada sepatu samping dari left to right, meskipun pada natural historinya samping left to right ini bisa menjadi sepatu. Kemudian yang kedua, pelayanan asianotik juga dapat dikelompokkan menjadi lesi obstruktif antara lain apabila terjadi suatu skenosis pulmonal, skenosis aorta, terhadap kasian aorta, maupun kondisi asianutra. Bahkan pada pelayanan jantung yang terdiruan atau sianotik, itu antara lain contohnya ialah heterodiotalo, kemudian pasian agretatori, dan pelayanan kondisi asian yang mungkin tidak tercakup dalam presentasi ini. Kemudian pada pasien dengan pelayanan jantung bawaan, secara umum dikenal dua kelompok besar pemberdahannya. Yang pertama ialah prosedur bedah definitif. Artinya di sini bahwa prosedur bedah definitif ini mengembalikan anatomi jantung seperti normal. Yang kedua, prosedur bedah lain yang mungkin tidak bisa langsung dilakukan pada pasien atau pada pasien yang tidak bisa dilakukan langsung koreksi definitif, yang ini dikenal sebagai prosedur bedah paliatif. Pada prosedur bedah paliatif ini antara lain berupa tujuannya ialah pertama mengubah fisiologi hemodinamik. Sehingga setemikian rupa untuk membuat malformasi jantung yang terdapat pada pasien tersebut bisa dapat ditoleransi. Yang kedua manfaat yang bisa didapatkan atau tujuan yang bisa didapatkan dari prosedur paliatif ialah untuk perbaikan kondisi umum dan persiapan untuk perbaikan koreksi definitif yang di kemudian hari akan dikerjakan pada pasien tersebut. Kemudian untuk prosedur bedah paliatif sendiri, ini ada beberapa teknik atau beberapa titik berdasarkan tujuannya. Yang pertama ialah untuk meningkatkan aliran darah keparu. Ini sering dikenal sebagai sistemik kekulmoralisan, maksudnya mengalirkan darah dari sirkulasi sistemik, menjadi sirkulasi pulmonal. Kemudian yang kedua sebaliknya menurunkan aliran darah keparu, yakni dengan membatasi aliran darah menggunakan teknik pulmonare arteri banding. Kemudian ini ada teknik lain, meningkatkan interarterial mixing, sebagai contohnya ialah galatkan dengan serta-serta. Kemudian sebetulnya ada banyak prosedur sistemik kekulmoralisan yang dikenal. Mulai dari yang paling awal sekali dikerjakan, yaitu klasik dipersihan, setelah tahun awal 40-an. Sampai dengan saat ini juga ada, paling tidak ada lebih dari 8 teknik atau titik dari sistemik kekulmoralisan yang dikenal. Yang dikenal, terlain modified dipersihan, kemudian pot shan, letter stone, ada glenshan, dan lain-lain. Kemudian yang tadi melanjutkan teknik sistemik kekulmoralisan ialah biasanya sering dikerjakan pada pasien dengan kelainan jantung tetralobioktali. Ini tujuannya memberikan aliran darah kekulmoralis, sehingga menempatkan aliran darah keparu. Ini salah satu contoh. Awal sekali di awal tahun kekulmahan dikerjakan seperti klasik dipersihan oleh orang ateli berdaya gantung di Amerika berkolaborasi dengan ahli gantung dan teknisi. Ini mengembangkan klasik berdesain menyambung dari ateli seklah keadaan seram, menyebutkan atau ekonomenalis. Sebenarnya, sekelah keadaan ini adalah contoh yang sering dikerjakan atau populer dikerjakan sampai saat ini, yang ini dengan lebih baik dipersihan. Ini sejarahnya tahun 1944 yang lalu, dikerjakan untuk pertama kali sekarang yang disebut biolog klasik-klasik. Atau baru-baru ini mungkin kita dengar bahwa biolog klasik-klasik itu ditambah namanya menjadi biolog klasik dalam klasik-klasik. Karena ada salah satu seorang teknisi yang cukup berperan besar dalam pengembangan dari teknik ini pada awalnya. Kemudian definisinya sendiri ialah sans sistemik keparu yang merupakan prosedur kualiatif yang biasanya dilakukan pada neonatis untuk utamanya tadi memberikan aliran darah tambahan keparu. Sehingga apabila nanti dikerjakan operasi definitif, itu akan bisa optimal klasik-klasik. Kemudian yang kedua tujuannya sendiri ialah menentatkan aliran darah yang menuju keparu. Ini adalah tujuan utama daripada diffusion. Tujuan lainnya ialah menjadi suatu bridging sebelum dilakukannya koreksi definitif yang nantinya tubuh darah taruh siap untuk menerima aliran darah yang lebih besar lagi. Ada beberapa indikasi yang disebutkan mengenai diffusion ini, sistemik kepengarusan. Ini yang pertama untuk apabila diperlukan suatu peningkatan aliran darah keparu. Yang kedua adalah apabila pada pasien tersebut didapatkan pertumbuhan daripada arteri pulmonisnya yang masih belum mencukupi sehingga diperlukan suatu support tambahan yang diharapkan nanti dapat meningkatkan pertumbuhan dari pada arteri pulmonisnya. Kemudian yang ketiga, apabila memang secara pulmonis tidak dimungkinkan untuk melakukan operasi definitif atau mungkin yang terakhir apabila operasi definitif tersebut menyebutkan resiko yang lebih besar pada pasiennya. Ini salah satu contoh kontraindikasi di mana betisan tidak bisa dilakukan. Ini adanya inconfluence daripada pulmonari AT. Ini salah satu contohnya inconfluence daripada RPA dan RPA. Sehingga apabila kita melakukan betisan pada pulmonari atri yang inconfluence, maka pesan tersebut hanya akan mengalir, kemudian hanya akan mengalir ke bagian pulmonari atri yang dilakukan amastoniosis. Namun, arteri pulmonar kontra, kadangnya itu kemungkinan tidak akan tumbuh. Yang kedua, apabila betisan ini diterjakan pada pasien yang PH, atau pulmonari atri yang inconfluence, maka betisannya menjadi bisa tidak optimal karena pada pasien yang sudah tahu, pada pasien dengan pulmonari atri yang inconfluence, itu sudah terjadi hiperfasia daripada endotel dari atri yang inconfluence. Kemudian ini yang tadi disepulkan di awal, bahwa pada awalnya, betisan itu dikerjakan dengan melakukan anastomosis langsung dari atriusutplasia meneliti kepada RPA. Nah, ini menjadi beberapa akibat di kemudian hari, antara lain, pada klasik betisian ini seringnya suatu nekrosis daripada tangan, karena aliran darah menuju ke lengan tanan, lengan tanan itu menjadi berkurang. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, teknik betisian ini dikembangkan lagi dengan penemuan atau berkembangnya suatu alat-alat, bahan-bahan sintetik, ini dengan mengenakan PTFE, sehingga teknik betisian ini disebut sebagai modified betisian dengan menyambungkan pulmonary artery dengan simpulasi sistemik, itu menggunakan suatu gerak, sehingga mengurangi risiko daripada abnormalitas yang terjadi pada ekstremitas. Ini yang tadi disingkirkan bahwa pada klasik betisian, itu dilakukan indigasi daripada red subclavian arteri, dan tebang proksimalnya itu disambungkan langsung dengan hidup RTFE. Operasi ini biasa dilakukan pada sisi yang berlawanan dengan arcus aorta, sehingga untuk menginimalisir tarutan daripada arter subclavian. Kemudian ini untuk modified betisian, ini sering digunakan graph dengan tipe atau berasal dari polytrepera pyroethylene, atau dikenal sebagai PTFE. Teknik ini setelah betisian itu sering dikerjakan pada awal 40-an, itu mulai banyak komplikasi yang terjadi, sehingga para ahli itu berpikir kira-kira cara lain untuk melakukan suatu prosedur yang banyak menolong pasien ini, tetapi tidak menunjukkan satu komplikasi yang sifatnya berbeditas bagi pasien. Sehingga tahun 1962 itu pertama kali dilakukan modifikasi teknik daripada betisian dengan menggunakan suatu graph polytrepera pyroethylene. Kemudian beberapa kelebihan maupun kekurangan yang dapat diidentifikasi dari kedua teknik ini, baik itu jenis klasik pemodifat betisian. antara lain pada klasik betisian itu kelebihannya pertama tidak membutuhkan suatu graph. Yang kedua, karena sun yang digunakan langsung dari otolog pasien sendiri, itu sehingga sunnya itu bisa tumbuh mengikuti dengan pertumbuhan dari pasien. Kemudian tetapi ada beberapa kekurangan yang tadi disebut adalah beberapa terjadi suatu iskennya pada persenitas superior ataupun pada anak-anak yang bisa tumbuh tetapi terjadi lengannya lebih panjang sebenarnya, lengannya lebih pendek daripada sisi kontrol latar yang tidak digunakan betisian. Kemudian untuk modified betisian, ini kelebihannya ialah karena akhirannya itu bisa dipastikan, bisa disesuaikan dengan sesuai dengan ukuran graph yang digunakan, maka potensi untuk pertumbuhan arteri pulmonalisnya juga lebih besar. Kemudian ini, modified betisian ini juga sebagai suatu solusi terhadap komplikasi pada klasik betisian, yaitu mencari atrofi pada lengang. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwa setelah teknik lebih mudah dilakukan ketika. tetapi ini ada satu pensi yang mengatakan bahwa pada modified betisian, yaitu pada graph betisian itu ada kejadian sekitar 10-15 persen terjadi suatu leak cairan dari graphnya sendiri. Sehingga ini dikatakan bisa memperlama penggunaan drain ataupun penuntutan seroma pada seketar graphnya. kemudian untuk teknik operasi, betisian itu ada dua teknik yang menggunakan, yaitu yang pertama dengan menggunakan teknik terakotomi, namun dengan teknik yang kedua menggunakan halis terakotomi. Nah, terakotomi ini sebetulnya banyak dikerjakan, itu karena untuk mempersiapkan nanti koreksi definitifnya melalui teknik terakotomi ini tidak diharapkan, tidak terjadi banyak adhesi. Harapannya, approach-nya pada teknik terakotomi, pada koreksi definitifnya menjadi lebih mudah. Namun ada pada pasien-pasien tertentu, karena pasien-pasien yang akan dikisian ini juga sering dikerjakan pada pasien dengan senotik, pada pasien yang dengan spell berulang, itu approach terakotomi itu lebih tinggi. Dan yang kedua, untuk secara ekspos terhadap anatomi jantung, dia lebih baik pada teknik terakotomi. Ini contohnya secara skematis, teknik terakotomi dibandingkan dengan teknik terakotomi, anatomi jantung yang bisa di-expose mengikut teknik terakotomi. Ini untuk teknik terakotomi, bisa kelihatan bersama ekspos terakotomi, kemudian bisa mengidentifikasi BDA dengan lebih mudah. Ini ada satu referensi yang kami kenalkan, meskipun referensi ini masih sifatnya suatu sistematik ruki, artinya hanya membandingkan beberapa penelitian secara umum, tapi belum secara kuantitatif. Jadi dari ini dilakukan oleh seorang alih BDA dari India, di mana mereka mencoba mengumpulkan semua literatur-literatur yang dipublikasi. Kemudian mereka mencoba menjawab pertanyaan, kira-kira pada BKIS yang itu apakah teknik terakotomi itu lebih baik daripada terakotomi. Ada beberapa poin yang kami ambil dari penelitian ini. Yang pertama, mereka bersimpulan bahwa secara umum bahwa teknik terakotomi itu memberikan keuntungan dibandingkan dengan terakotomi pada merifat division. Antara lain, yang dikatakan ialah pada teknik terakotomi ini tidak perlu adanya suatu ulang comparison terakotomi terlalu dilakukan kompresi pada langkah. Harus untuk eksposinya. Kemudian mereka juga menyebutkan alasannya karena secara teknik lebih mudah, kemudian secara enodinamik bisa lebih berkontrol. Yang kedua, tapi ada kekurangannya ini bahwa mereka dari merisi beberapa literatur-literatur tersebut mendapatkan bahwa ternyata menggunakan teknik terakotomi itu ada risiko untuk kentulasinya, risiko menjadi lebih kemungkinan. Tentunya kita ketahui bahwa ada hal-hal lain yang disanang mengikuti suatu perolongan teknik terakotomi ini. Hal lain, risiko infeksi yang berasal dari teknik terakotomi. Lalu mereka juga melihat bahwa pada division yang dipercayakan secara teknik terakotomi, ini ada faktor yang berpengaruh cukup besar terhadap terjadinya suatu mortalitas maupun reintervensi. Artinya reintervensi pasien perlu dibalik lagi total karena kesannya tidak lancar atau bentuk. Ini antara lain adalah berat badan yang rendah. Kemudian ini perbandingan antara ukuran sun dengan kilogram berat badan. jadi semakin besar diskrepansi antara ukuran berat badan dengan maaf ukuran sun dengan berat badan itu meningkatkan risiko untuk mortalitas pasien maupun reintervensi. Kemudian mereka juga mereview beberapa efek yang ditimbulkan daripada torakotomi yalah ini yang juga sudah beritahu bahwa sebetulnya torakotomi juga memiliki resiko adhesi. Resiko adhesi ini biasanya disertai dengan multiple or 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 yang tentunya ini bisa ingin pengaruhi pada proses atau persi definitif berikutnya. Kemudian ini beberapa komplikasi yang bisa jadi pasca operasi ditusang. Yang pertama yalah kebarahan kemudian yang kedua yang perlu selalu kita perhatikan apabila merahat pasien dengan medisian ini adanya sebuah penempatan atau eksternasis dari shank. Karena ini berpengaruh terhadap kelangsungan ataupun risiko mortalitas dan keintervensi. Kemudian ada risiko oversunting karena aliran yang menuju keparo lebih besar. Kemudian tetap ada risiko infeksi menitulnya seroma salah satunya yang disebutkan berasal dari bahan IPFE tadi. Kemudian ini beberapa risiko lain yang terkait dengan dan sukur di sekitar kemudian untuk perawatan pasca bedah ada beberapa hal yang perlu kita pegang atau perhatikan adalah mortalitas dan mobilitas dari BITSAN itu dipengaruhi oleh perangkatan atau dinaforsantin. Sehingga kedua hal tersebut ini harus bisa diperhatikan untuk mendapatkan peraturan yang baik untuk memperpanjang angka harapan hidupnya dan tentunya mencapai suatu koreksi definitif yang diharapkan. Kemudian untuk perawatan pasca bedah ini target saturasi cara umum yang diharapkan itu antara 75-80 persen misalnya pada cost operatif yang pertama atau yang penolnya itu di-quite alternat berarti dilakukan sedasi dan relaksan kemudian kita harus cegah daripada oversanting kita dilakukan evaluasi poten max kita berikan paring untuk cegah trombosis daripada draft kemudian apabila ada satu perdaraan maka kita harus kasih kemudian ini kejadian oversanting tadi yang disebutkan satu hal yang perlu kita perhatikan pasca operasi ini antara lain bisa diakibatkan oleh adanya PDA yang belum teridentifikasi dan belum dilakukan digasi sehingga dengan adanya bidisan dan dengan adanya PDA maka terjadi cirkulasi yang kelebihan ke paru kemudian atau kedua bisa diakibatkan oleh karena adanya multiple ortopormonatik kolateral yang ukurannya besar kemudian SPU2 yang lebih tinggi dari 90% kemudian beberapa gejala yang bisa diakibatkan oleh pesanting lalu kira-kira bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk manajemen apabila pasien konservatif kita mengalami pesanting ini pertama kita bisa meningkatkan pulmonari vascular resistant atau kita menurunkan balik systemic vascular resistant antara lain menurunkan PVR ini dengan menurunkan fraksi O2 yang diberikan pada pasien sehingga diharapkan dengan menurunkan FIO2 ini terjadi suatu faktor kontriksi pada atur yang kedua yang bisa dilakukan terutama pada pasien yang masih dengan control breathing ini dengan menurunkan grade-nya jadi dengan menurunkan grade-nya bisa meningkatkan PCO2 PCO2-nya dipertahankan pada angka 35-40 kemudian yang terakhir meningkatkan N-expiratory pressure-nya diharapkan dengan fit meningkat ini alfiler-nya juga meningkat mas mengembang dan kapilar parunya mengekat satu tekanan yang lebih daripada sebelumnya kemudian untuk menurunkan SDR antara lain dengan mencegah hypopering-nya kemudian memberikan satu akibat reaction mungkin itu yang bisa saya memberikan beberapa kesimpulan dari penggunaan BITSAN ini merupakan proses operasi yang masih sering dikerjakan memiliki keuntungan yang cukup baik bagi pasien terutama bagi pasien yang memerlukan jembatan operasi tahap definitifnya tapi ada perlu beberapa hal yang kita perhatikan setelah pasien itu pasca operasi jembatan antara lain yang penting adalah satu promosis pada channel ataupun terjadi ekspresi terima kasih berikutnya berikutnya terima kasih terima kasih